Depresi belum pulih, anak di Garut Jalan Kaki 2KM datangi kantor camat, mohon minta sekolah lagi. Saya ingin sekolah, permintaan seorang anak dalam pengawasan dokter karena depresi di Garut, Jawa Barat. Anak tersebut berinisial AG, 16, dia bahkan rela berjalan kaki 2 km untuk mendatangi kantor kecamatan Banyu Resmi, Garut, Jawa Barat. Saat mendatangi kantor camat, dia memiliki keinginan agar dirinya bisa didaftarkan agar bisa kembali bersekolah. Dikutip dari kompas.com, Sekretaris Kecamatan Banyu Resmi Ahmad R. Budiman membenarkan kejadian tersebut. Namun, ia menjelaskan, anak tersebut diketahui sedang dalam penanganan dokter di puskesmas Banyu Resmi karena gangguan jiwa yang dialaminya beberapa waktu lalu. Senada, Kepala Puskesmas Banyu Resmi, Dr. Imam Fauzi membenarkan AG merupakan pasien puskesmas Banyu Resmi yang masih menjalani pengobatan karena mengalami gangguan kejiwaan. Anak itu pasien puskesmas Banyu Resmi karena mengalami sakit jiwa. Namun, sudah bisa mandiri, hanya saja masih bergejala, kata Imam saat dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya, dikutip tribuntrends.com dari kompas.com, Minggu, 30 Juli 2023. Imam mengungkapkan, AG jadi pasien di puskesmas Banyu Resmi sejak 2019. Saat itu, AG datang diantar ibunya dengan keluhan anak jadi pendiam dan tidak mau bersosialisasi setelah ayahnya meninggal dunia. Saat itu, puskesmas merujuk pasien untuk dikonsultasikan dengan dokter jiwa di RSU Dr. Selamet Garut hingga didiagnosis mengalami depresi dan diberikan pengobatan. Setelah menjalani pengobatan, AG dikabarkan sempat bersekolah ke SMP. Namun nyatanya tak lama, karena tak mampu menerima pelajaran dengan baik di sekolah. Adapun setahun sebelumnya, kata Imam, AG sudah bisa kembali berbicara, tapi masih ada keluhan karena sering berhalusinasi yang kadang muncul memerintah dirinya dan berbicara kepada dirinya. Makanya, diagnosisnya jadi skizofrenia, kemudian dilakukan pengobatan lanjutan, katanya. Bahkan saat dalam jadwal waktu pemeriksaan belakangan ini, ia mengaku sering bercerita tentang keinginannya atau menceritakan bisikan-bisikan yang didengarnya. Terakhir pasien malah bilang mau menikah, katanya.